Salah satu keluarga yang kami angkat dari desa Malasan di kelompok kami adalah keluarga Bapak Karyono. Alasan mengapa kami mengangkat keluarga Bapak Karyono untuk menjadi talent dalam video kami adalah salah satunya karena keluarga beliau termasuk dalam kategori keluarga maslahat, yaitu keluarga terdidik. Bagaimana kisah dari keluarga Bapak Karyono? Simak video kami berikut ini. 18 Januari 2024, teman-teman kelompok KKN Desa Malasan II mengunjungi rumah kediaman Bapak Karyono yang menjadi tokoh dalam projek video keluarga maslahat. Bapak Karyono Nama saya Karyono, lahir 23 Mei 1963 di Tulungagung dan domisili saya sekarang berada di Desa Malasan, Dusun Congpok, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggale. Bapak Karyono merupakan putra dari Bapak Haji Muyasir dan Ibu Hajjah Watini. Sejak kecil, beliau membantu orang tuanya mencarikan rumput untuk kambing peliharaannya dan juga membantu orang tuanya di sawah. Bapak Karyono mengawali karirnya sebagai guru pada sekitar tahun 1985. Beliau mengajar di SD dan MTS daerah Bandung, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo, siapa dari kalian yang bisa menjawab soal di depan? Saya kan? Saya. Saat menjalani profesi menjadi seorang guru, Bapak Karyono bertemu dengan sang istri. Kisah beliau dengan sang istri berjalan dengan hangat dan penuh cinta kasih. Terima kasih telah menonton! Saya kenal beliau sejak SMA satu tahun, setelah itu beliau menempos studi di SPK, setelah Kamar dan Eba melanjutkan kekebidanan, setelah masa perjalanan satu tahun kerja, saya melakukan pakar nikah, yaitu dengan usia 29. Setelah menikah, Pak Karyono dikaruniai anak lagi-lagi. Pinda Aditama, lahir pada tahun 1995. Lalu anak keduanya, Dimas Bahtiar, lahir pada tahun 2002. Dalam rangka mendidik anak dan istri, saya mendidik anak, saya lakukan suatu kedisiplinan dengan ketepatan waktu. Artinya, masa kecil bagi saya itu mendidik utama karena kalau di masa besar tidak dapat satu kekerasan, satunya juga menggunakan suatu kekerasan. Karena apa? Doktrin-doktrin di masa kecil akan terbawa nanti untuk menuju suatu kesuksesan. Satu sisi memang saya utamakan disiplin dalam rangka mengerjakan apapun, yaitu harus diupayakan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan saya upayakan dalam utamanya dari pendidikan agama sebagai fundamental dalam kehidupan untuk melangkah nantinya ke depan dan bisa dikartakan, yaitu fondasi agama yang saya utamakan. Saat ini, beliau tinggal sendirian karena sang istri sudah lebih dahulu menghadap sang ilahi. Anak pertama beliau kini telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak, sedangkan anak keduanya sedang menempuk bangku perkuliahan. Meskipun beliau sekarang di rumah tinggal sendirian, tetapi terkadang beliau menginap di kediaman saudaranya. Itulah sepenggal kisah hidup dari Bapak Karyono, Terenggalek, 18 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kojin. Saya selangku kepala dusun Tompok, Desa Malasan. Setahu saya, Bapak Karyono. Bapak Karyono adalah orang berpendidikan. Beliau punya dua putra. Dan Alhamdulillah, putranya ini semuanya mas perbenan tinggi yang favorit. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus sebagai pengawas di Gundas. Pendidik anaknya ini sangat disiplin karena dari latar belakangnya dia adalah seorang pendidik. Maka anaknya juga sangat mengerjakan dari orang tua sehingga dia itu berprestasi. Ibu-ibunya yang sebagai istrinya sudah meninggal kemarin pada waktu COVID. Dan pada saat ini, Bapak Karyono sudah pernah tugas. Saya mengaktifasikan bahwa Bapak Karyono sebagai orang yang sangat telah diintelek dan bisa diberi ucapkan sebagai tokoh masyarakat di Gundung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.